dan kemudian ini yang terakhir yang mengatakan vaksin bisnis kalau bapak ibu sekalian punya perusahaan membuat racikan tahu mantep ya diracik tahu dengan bumbu rahasia tahu ya buat tahu kemudian tahu ini dijual tahu spesial dijual tahu ini tetapi tahu ini hanya dimakan satu kali, dua kali atau tiga kali seumur hidup tahu ini apakah ini bisnis yang berhasil, bisnis yang menguntungkan jadi buat tahu meneliti tahu spesial tahunya ini cuma dimakan tiga kali seumur hidup ini untung apa tidak? tidak, demikian vaksin ini dipakai kadang-kadang sekali seumur hidup dipakai tiga kali seumur hidup sehingga vaksin ini tidak benar bisnis terselubung dan sebagainya ini adalah jiripayah para ilmuwan baik muslim maupun muslim untuk menyehatkan manusia capek dan membutuhkan tenaga dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati